Yo, konsumsi buah! Hai Sobat Horty, kalian tahu tidak? Buah merupakan sumber penting vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. WHO menyatakan bahwa konsumsi buah sebagai bagian dari pola makan harian dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit tidak menular atau PTM seperti jantung koroner, stroke, beberapa jenis kanker, dan obesitas. Sayangnya, konsumsi buah di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data BPS tahun 2021, rata-rata konsumsi buah masyarakat Indonesia hanya sebesar 81,14 gram per kapita per hari. Angka ini hanya mencapai 54,09 persen dari batas minimal angka kecukupan gizi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 150 gram per kapita per hari. Melihat fakta ini, jelas bahwa konsumsi buah masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Di Indonesia, pisang merupakan buah yang paling banyak dikonsumsi dengan rata-rata 24,71 gram per kapita per hari, diikuti oleh jeruk 12,57 gram per kapita per hari, pepaya 11,71 gram per kapita per hari, dan semangka 8,57 gram per kapita per hari. Memperbanyak variasi jenis buah yang dikonsumsi dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi harian yang direkomendasikan. Jadi, Sobat Horty, yuk sama-sama kita konsumsi buah! Terima kasih sudah menonton!